Rakyat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kabar terbaru dari salah satu orang terdekat Pak Prabowo Subianto, tepatnya Mayor Teddi. Bagaimana tidak, ajudan Pak Prabowo tersebut terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai musik dandut, terutama lagu-lagu milik Lesti Kejora. Ditelusuri dari beragam komentar di media sosial, banyak yang tak menyangka jika seorang Mayor Teddi diam-diam mengidolakan Lesti Kejora. Hal tersebut diketahui lewat bocoran dari salah satu sahabat Mayor Teddi saat diwawancarai oleh awak media beberapa saat yang lalu. Dalam keterangan sahabatnya itu, Mayor Teddi sangat suka dengan karya-karya Lesti Kejora, terutama dalam dunia permusikan. Bahkan, sahabatnya itu mengakui, Mayor Teddi sering terciduk kerap mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora ketika dirinya tengah beristirahat dalam tugasnya sebagai ajudan Pak Prabowo Subianto. Seperti yang diketahui, Mayor Infantri Teddi Indrawijaya membuat histeris para kaum hawa pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat perayaan kemenangan Pilpres 2024 di Istora Senayan. Ribuan pendukung paslon nomor urut 02 ini seketika riuh ketika kamera menyorot Mayor Teddi saat namanya disebut oleh Prabowo dalam pidatonya. Saat itu, sang capres berterima kasih kepada ajudannya tersebut. Prabowo yang mendengar keriuhan tersebut sempat kebingungan. Namun, seketika tersadar karena yang disoraki para pendukung bukanlah dirinya melainkan sang ajudan, Mayor Teddi. Untung dia masih aktif sebagai prajurit TNI, kalau enggak, dia yang nyapres, seloroh Prabowo. Sebelumnya, Mayor Teddi juga sempat viral usai membopong seorang wanita yang pingsan di acara kampanye Akbar Prabowo Gibran di GBK beberapa waktu lalu. Mayor Infantri Teddi Indrawijaya merupakan ajudan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Dia mengembang tugas sebagai ajudan Prabowo sejak 2020. Sebelum menjadi ajudan Menhan R.I. Prabowo Subianto, Teddi Indrawijaya adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2019. Pada 2020, Kapten Infantri Teddi Indrawijaya telah menjadi salah satu perwira TNI-ed yang berhasil meraih kualifikasi pasukan elit AS Army Ranger. Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan AS Army Ranger bagi resimen Ranger. Mayor Teddi Indrawijaya yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan alumni SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari pendidikan menengah atas, Teddi masuk Akademi Militer, Agmil, dan lulus pada 2011. Dilansir dari laman Tarunan Nusantara, Teddi sebelumnya dikenal sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Usai bertugas di istana, Teddi melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat. Setelah kembali di tanah air, dia dipercaya menjadi ajudan Menhan. Belakangan diketahui ayah dan ibu Mayor Teddi ternyata TNI berpangkat mentereng. Orang tua Mayor Teddi diketahui merupakan anggota TNI ayah Mayor Teddi adalah kolonel infanteri. Purnawirawan, Giono, dan ibunya adalah Mayor C.A.J. K. Patris Era Rumayan. Kedua orang tua Mayor Teddi itu diketahui memiliki pangkat yang cukup mentereng. Dalam beberapa akun fanbase, Mayor Teddi tampak foto di mana ia berpose dengan ibunya. Di foto tersebut, Mayor Teddi dan ibunya kompak memakai pakaian dinas upacara, PDU. Mayor Teddi terlihat dekat dan merangkul ibunda tercinta. Di foto yang lain, terdapat juga foto Mayor Teddi dan sang ibu dengan seragam TNI berbeda. Saat itu keduanya kompak menggunakan pakaian dinas raya tersenyum ke arah kamera. Tak heran, hal tersebut membuat sang putra, Mayor Teddi termotivasi hingga memutuskan berkarir di militer.